Pendekar Kelana Jilid 9. Heran sekali, mengapa dia melarikan diri kata Bun Ken melepaskan golok dan Mei Chin mengerutkan alisnya. Tidak salah lagi. Tentu ada orang yang diam-diam membantu kita, seperti yang terjadi siang tadi. Tidak mungkin penjahat itu melepaskan senjata dan melarikan diri tanpa sebab. Bahkan tadipun ketika aku sedang tidur, ada yang membangunkan aku dari tidur sehingga aku dapat melihat usaha penjahat itu meniupkan asap ke dalam kamarku. Mari kita periksa, Su Heng. Mereka memasuki kamar gadis itu dan setelah memeriksa dan mencari, akhirnya mereka menemukan pecahan genteng yang berada di atas tempat tidur. Mei Chin mengambil pecahan genteng itu dan berkata, inilah agaknya yang membangunkan aku. Tentu disambitkan dan mengenai kakiku karena aku merasa seperti ada yang menepuk kakiku. Pasti ini merupakan pekerjaan orang yang selalu membantu kita itu, Su Heng, siapa orangnya, jelas dia bermaksud baik dan kita harus berterima kasih kepadanya, Sumoy. Penjahat tadi lihai sekali. Kalau dia datang kembali dan membawa kawannya, tentu kita akan celaka, akan tetapi, mengapa dia hendak menyerang kita ya, hal itu juga aneh sekali. Ada dua kemungkinan, Sumoy. Pertama, dia seorang JHW Acat, penjahat pemetik bunga, yang siang tadi melihatmu dan menjadi tertarik untuk mengganggumu, atau mungkin juga ada hubungan dengan penyelidikan yang kita lakukan. Lebih baik kita pulang dan melaporkannya kepada Su Hu, minta pendapatnya. Kalau penjahat tadi ada hubungannya dengan penyelidikan kita, berarti dia itu seorang di antara para penjahat itu bersarang di kota ini. Sebaiknya kalau Su Hu sendiri yang memutuskan tindakan apa selanjutnya akan diambil, kurasa engkau benar, Su Heng. Masih untung kita mempunyai seorang tuan penolong yang tidak mau dikenal, kalau tidak, tentu kita sudah celaka, betapapun juga, malam ini sampai besok pagi kita harus waspada, kedua orang kakak beradik itu lalu berpisah, ke kamar masing-masing. Si Kong yakin bahwa penjahat tadi tidak akan berani kembali setelah dihajarnya dengan pecahan genteng sehingga golok nua terpental dan dia melarikan diri. Dia merasa puas sudah dapat membantu kakak beradik itu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali ketika si Kong melewati kedua pintu kamar itu, dia dipanggil oleh Tio Bun Ken. Sobat, tolong bertihau pengurus rumah penginapan bahwa pagi ini juga kami akan berangkat. Kami hendak membayar sewa kamar, si Kong memandang kepada gadis yang sudah siap menggendong buntalan pakaian dan pedangnya. Dia merasa kagum. Biarpun semalam telah terjadi ancaman bahaya dan agaknya gadis itu tidak tidur lagi, namun gadis itu nampak segar dan cantik, bahkan sikapnya demikian tenang seolah tidak pernah terjadi sesuatu yang mengancam keselamatannya. Dia lalu melayani kakak beradik itu dan setelah membayar ruang sewa kamar, keduanya lalu berangkat dan pergi meninggalkan kota Suiyang. Setelah pemuda dan gadis itu pergi, si Kong membersihkan bekas kamar mereka dan dia merasa kesepian, kehilangan. Dia merasa heran sendiri mengapa dia begitu kagum dan tertarik kepada gadis itu yang sama sekali tidak dikenalnya. Si Kong memang rajin sekali. Pagi-pagi sekali dia bekerja di bagian rumah penginapan dan setelah rumah makan dibuka, dia membantu rumah makan sampai malam. Majikan pemilik Rumah penginapan dan rumah makan Hoklai merasa suka sekali dengan pekerjaan pemuda yang rajin itu maka dalam waktu beberapa hari saja si Kong sudah diangkatnya menjadi mandor atau pengawas para pekerja yang lain. Hal ini tentu saja menimbulkan perasaan iri dalam hati banyak pelayan yang sudah bekerja lebih lama di tempat itu. Ketika siang itu dia bekerja di rumah makan, terjadilah hal yang sama sekali tidak disangka-sangkanya. Rumah penginapan itu kehilangan beberapa gambar dan pot bunga yang berharga mahal. Tadinya benda-benda itu dipasang di ruang tamu, akan tetapi tiba-tiba lenyap. Ketika majikan rumah penginapan itu tidak melihat benda-benda hiasan itu, dia menjadi marah dan memanggil para pelayan rumah penginapan. Semua pelayan menjadi ribut dan mencari-cari dan akhirnya orang menemukan benda-benda berharga itu di dalam kamar si Kong tersembunyi di bawah kolong tempat tidurnya. Tentu saja majikan itu menjadi marah. Si Kong dipanggil dan ditanyai. Biarpun si Kong tidak mengaku mencuri dan mengatakan tidak tahu bagaimana benda-benda itu dapat berada di kolong tempat tidurnya, akan tetapi karena bukti sudah menyatakan bahwa barang-barang yang hilang berada di tempat tidurnya, maka majikan itu tidak mendengarkan semua bantahannya dan si Kong diusir HRI itu juga. Upahnya selama beberapa pekan dibayar. Si Kong maklum bahwa dia difitnah. Akan tetapi dia tidak merasa perlu untuk menyelidiki hal itu. Memang dia pun tidak ingin bekerja selamanya di tempat itu setelah dikeluarkan dari pekerjaannya, si Kong lalu membawa buntalan pakaiannya dan meninggalkan rumah penginapan itu, bahkan meninggalkan kota Sui Yang, tiga hari setelah Bun Kan dan Mei Chin meninggalkan kota itu. Gu Mei Chin dan Su Hengnya, Tio Bun Kan, setelah meninggalkan kota Sui Yang langsung saja pulang ke kota Sien Keng yang jaraknya kurang lebih 50 li dari kota Sui Yang. Dalam perjalanan itu mereka tidak menemukan halangan sesuatu dan tibalah mereka di kota Sien Keng. Ayah Gu Mei Chin yang bernama Gu Kiat atau dikenal dengan sebutan Gu Kau Su, guru silat Gu, adalah seorang guru silat di kota itu yang terkenal. Muridnya cukup banyak dan putra-putra para pejabat dan hartawan di kota itu banyak yang menjadi muridnya. Di antara semua muridnya, yang paling dekat dengan Mei Chin, juga yang menjadi murid taulah dan adalah Tio Bun Kan. Diam-diam pemuda ini jatuh hati kepada semuanya dan Gu Kau Su juga menyetujui niat pemuda ini karena Bun Kan memang seorang murid yang baik. Itulah sebabnya ketika Gu Kau Su mendengar akan malapetaka yang menimpa adiknya, Gu Kau Su yang dilukai perampok dan barangnya ada yang terampas, dia mengijankan puterinya pergi bersama Tio Bun Kan untuk melakukan penyelidikan. Dia menganggap bahwa kepandaian silat puterinya sudah memadai dan juga Tio Bun Kan dapat menjadi pengawal yang dapat dipercaya. Ketika puteri dan muridnya datang, Gu Kau Su segera menyongsong mereka dengan penuh harapan dan bicara dengan mereka di dalam kamarnya. Bagaimana dengan hasil penyelidikan kalian? Kuharap ada hasil yang baik, kata Gu Kau Su. Wah, penyelidikan kami belum menghasilkan sesuatu, bahkan sebaliknya kami hampir mendapat celaka di tangan orang jahat, Ayah, kata Mei Chin. Apa yang terjadi Su Heng? Kau ceritakan kepada Ayah, Mei Chin minta Su Hengnya untuk bercerita. Bun Kan lalu menceritakan tentang pertemuan mereka dengan pemuda-pemuda berandalan di rumah makan hoklai dan tentang gantuan seorang sakti yang tidak memperlihatkan diri. Apa? Sumpit-sumpit di atas meja beterbangan sendiri menyerang empat orang pemuda yang kurang ajar itu? Seperti eh sihir saja kata Gu Kau Su. Itulah, Su Hu. Teo Chu juga menganggap itu sihir, dan rupanya ada seorang sakti menggunakan sihirnya untuk membantu kami. Setelah orang-orang berandalan itu terusir pergi, kami tinggal di rumah penginapan sampai malam. Barulah pada malam harinya kami berdua berkunjung ke tempat-tempat yang sekiranya didatangi para penjahat untuk mencari keterangan. Kami datangi rumah-rumah judi, akan tetapi usaha kami eh sia-sia saja kami tidak mendengar apa-apa yang penting tentang perampokan itu, akan tetapi pada malam hari itu terjadi hal yang aneh, ayah. Aku hampir saja celaka dalam peristiwa itu, kata Me Chin. Apa yang terjadi tanya Gu Kau Su sambil memandang puterinya dengan alis berkerut. Lewat tengah malam selagi aku tidur pulas, tiba-tiba aku dibangunkan oleh sesuatu yang rasanya seperti ada yang menepuk kakiku. Ketika aku sadar dan terbangun, aku melihat ada asap yang memasuki kamarku lewat jendela. Aku menjadi curiga dan cepat aku keluar dari pintu dan melihat bahwa di luar jendelaku terdapat seorang yang berpakaian hitam dan bertopeng hitam pula, sedang meniupkan asap ke kamar itu. Tentu saja aku menjadi marah dan aku menyerangnya. Akan tetapi orang itu tangguh sekali dengan permainan goloknya. Bahkan ketika Su Heng terbangun dan membantuku, kami berdua tidak mampu mendesaknya, bahkan terancam oleh gerakan goloknya. Mendadak, terjadi pula keanehan. Entah mengapa, penjahat itu berteriak, goloknya terlepas dari tangannya dan dia meloncat dengan cepat sekali melarikan diri, hem, agaknya kalian dibantu oleh orang secara diam-diam, kata Gu Kau Su. Agaknya memang begitu, ayah. Karena, setelah kami memeriksa dalam kamarku, aku menemukan sepotong pecahan genteng yang agaknya dipergunakan orang untuk membangunkan kau ketika penjahat itu melepaskan asap ke dalam kamar. Asap itu tentu asap pemius akan tetapi, mengapa engkau yang didatangi penjahat itu tanya Gu Kau Su. Kami berpendapat bahwa ada dua kemungkinan untuk itu, Su Hu. Pertama, mungkin saja penjahat itu seorang J.H.W. Acat yang mempunyai niat buruk terhadap Sumoy. Dan kemungkinan kedua, perbuatannya itu ada hubungannya dengan penyelidikan kami, dan kalau begitu, dia tentu ada hubungannya dengan perampokan yang kami selidiki itu, maka kami putuskan untuk pulang dan melaporkannya kepadamu, ayah. Penjahat itu lihai sekali, kalau dia kembali bersama teman-temannya, tentu kami celaka, Gu Kau Su meraba jenggotnya dan mengangguk-angguk. Tidak salah lagi. Penjahat itu tentu ada hubungannya dengan yang merampok pamanmu. Menurut pamanmu, yang mengalahkan dan melukai pamanmu juga seorang yang pandai mempergunakan golok, orangnya tinggi besar dan bermuka hitam seperti yang kalian telah dengar sendiri. Bagaimana bentuk tubuh orang yang bertoh, yang itu tubuhnya juga tinggi besar, ayah. Akan tetapi sayang, mukanya tertutup topeng dan penerangan di luar kamar itu hanya kecil dan remang-remang. Aku tidak dapat melihat apakah separuh mukanya bagian atas yang tertutup itu hitam atau tidak. Aku sendiri yang akan pergi melakukan penyelidikan ke sui yang kata Gu Kau Su dengan ada suara penuh penasaran. Tiba-tiba dari luar jendela nampak sebuah benda menyambar cepat ke arah muka Gu Kau Su. Guru silat itu menggerakkan tangannya menangkap dan ternyata benda itu adalah sebuah pisau yang tajam dan runcing, yang menusuk sepotong kertas. Jahanam Gu Kau Su cepat melompat keluar dari jendela, diikuti puteri dan muridnya, akan tetapi di luar tidak terdapat siapapun. Pelempar pisau itu tekah pergi jauh. Terpaksa mereka kembali ke dalam dan Gu Kau Su membaca tulisan di atas kertas itu. Kalau hendak mencari perampas barang kiriman, pergilah ke puncak bukit ayam. Jahanam kembali Gu Kau Su memaki. Dia telah menantangku Me Chin dan Bun Khan juga ikut membaca tulisan pada kertas itu dan mereka berdua juga menjadi marah. Sekarang jelas, ayah. Pelempar pisau tadi tentu juga penjahat bertopeng itu, dan mungkin dialah yang telah merampas barang kiriman yang dikawal paman. Dia pula yang lukai paman dengan goloknya, tidak salah lagi. Tentu dia. Dan dia menantangku untuk datang ke bukit ayam. Bagus apa yang hendak ayah lakukan sekarang tanya Me Chin. Apa lagi? Datang ke bukit ayam tentu saja. Bukit itu dekat saja dari sini dan sebelum gelap aku sudah akan tiba di puncaknya, ayah tidak boleh pergi sendiri. Aku ikut untuk membantu, ayah. Benar, Suhu. Teocu juga ikut untuk membantu. Kalau perlu Teocu akan memanggil murid-murid Suhu yang lain dan kita beramai datang ke sana, Gu Kau Su mengjeleng kepala. Jangan kaitkan para murid lain. Pula, kalau kita banyak orang datnak ke sana, penjahat itu tentu tidak akan muncul. Kita bertiga saja ke sana, akan tetapi kalian harus mempersiapkan diri baik-baik dan berlaku hati-hati. Gu Kau Su bersama puterinya dan muridnya cepat berkemas, disaksikan oleh istrinya. Setelah mempersiapkan diri, membawa senjata pedang masing-masing, Gu Kau Su tidak lupa membawa sekantung senjata rahasia paku, mereka lalu meninggalkan rumah dan keluar dari kota Sinkeng melalui pintu gapura sebelah selatan. Begitu keluar dari pintu gebang, sudah nampak bukit yang dimaskutkan. Dari jauh bukit itu memang kelihatan seperti kepala seekor ayam, karena itu maka bukit itu disebut bukit ayam. Dengan cepat, mempergunakan ilmu lari cepat, akan tetapi dengan sikap hati-hati, tiga orang ini mendaki bukit ayam dan sebentar saja mereka telah tiba di puncak bukit itu. Matahari telah mulai condong ke barat, namun masih terang. Puncak bukit itu datar dan merupakan padang rumput terbuka, dikelilingi hutan yang berada di lareng bukit. Akan tetapi di situ sunyi saja, tidak nampak bayangan seorang pun. Gu Kau Su lalu mengerahkan hikangnya dan berteriak. Suaranya bergema di empat penjuru. Hei, perampok latnat. Keluarlah kalau memang engkau laki-laki segera terdengar suara tawa bergema di seluruh puncak dan tak lama kemudian nampak bayangan dua orang berlari naik ke pundak, datang dari hutan sebelah kiri. Gu Kau Su memberi isyarat kepada puteri dan muridnya agar waspada. Mei Chin dan Bun Khan segera mencabut pedang masing-masing dan berdiri dalam keadaan siap-siaga. Karena dua bayangan orang itu menggunakan ilmu berlari cepat, sebentar saja mereka sudah tiba di depan tiga orang itu Gu Kau Su dan dua orang itu memandang penuh perhatian. Dua orang itu berdiri sambil tertawa-tawa dengan lagak sombong. Yang seorang adalah laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tahun dan tubuhnya tinggi besar, mukanya hitam garang menyeramkan. Orang kedua adalah seorang kakek berusia enam puluh tahun lebih, tubuhnya sedang saja dia memegang sebatang tongkat berkepala naga. Kakek inilah yang tertawa tadi, dan sekarang pun dia masih menyeringai dengan sikap memandang rendah. Apakah kalian berdua yang mengirim surat mengundang kami ke puncak bukit tayam ini? Gu Kau Su bertanya dengan suara tegas. Yang muda dan bermuka hitam itu menjawab, Benar, akulah yang mengirim surat itu. Apakah ini berarti bahwa engkau yang telah merampas barang kiriman yang dikawal oleh Gu Kau Su dan yang telah melukainya? Haha, benar aku yang melakukannya. Jawab laki-laki bermuka hitam itu. Sobat, aku melihat engkau bukan seorang perampok biasa, bukan pula kepala gerombolan perampok. Kenapa engkau mengganggu pekerjaan Gu Kau Su? Aku nasihatkan engkau untuk mengembalikan barang kiriman itu kepadaku atau terpaksa aku harus menggunakan kekerasan, kata Gu Kau Su dan suaranya bernada mengancam. Si muka hitam itu menoleh kepada kakek bertongkat kepala naga. Suhu, bagaimana pendapat suhu? Serahkan saja guru silat ini kepadaku dan kau hadapi dua orang muda itu kata kakek itu dengan sikap tenang sekali dan dengan sekali lompatan kecil dia sudah menghadapi Gu Kau Su, lalu berkata, kalau engkau masih sayang nyawamu, lebih baik engkau tidak mencampuri urusan ini. Bawang sudah terampas bagaimana mungkin dikembalikan Gu Kau Su menjadi marah. Munchan, Mei Jin, berhati-hatilah menghadapi si muka hitam itu setelah berkata demikian dia mencabut pedangnya dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya sudah mengambil segenggam paku yang merupakan senjata rahasianya yang ampuh. Orang tua sesat, engkau memela muridmu yang melakukan perampokan. Katakan siapa namamu, jangan mati tanpa nama bentaku Kau Su. Hahaha, engkau gul silat kampungan, tidak mengenal siapa aku? Aku adalah majikan pulau tembaga, dikenal dunia kangung sebagai T. Ung Hai Leongong mendengar nama ini, Maya Gu Kau Su terbelalak dan dia terkejut bukan main. Nama yang disebut kakek itu adalah nama seorang datuk besar di sepanjang pantai timur. Tung Hai Leongong? Dia adalah seorang datuk besar pantai timur. Tidak mungkin dia begitu rendah untuk memela muridnya yang menjadi perampok. Haha, kami memungut sumbangan dari mereka yang berharta, bukan merampok. Engkau guru silat kampungan tidak perlu tahu. Nah, pergilah tongkat kepala naga itu menyambar dasyat. Gu Kau Su yang pernah mendengar akan kelihayan datuk itu cepat melompat ke belakang untuk menghindar. Biarpun dia tahu lawannya amat pandai, untuk membela adiknya dia tidak merasa takut. Makanlah senjata rahasiaku ini teriaknya dan tangan kirinya bergerak. Belasan batang paku telah menyambar ke arah tubuh kakek itu. Akan tetapi kakek itu hanya mengibaskan tangannya dan paku-paku itu, baik yang terkena kebutan tangan maupun yang mengenai tubuh kakek itu, runtuh ke bawah. Agaknya kakek itu kebal dan kulitnya tidak dapat tertembus paku. Dia tidak merasa gentar dan cepat menyerang maju dengan pedangnya. Hebat juga gerakan guru silat itu sehingga Tung Hai Leong Ong tidak berani menyambut pedang itu dengan tangannya, melainkan menggerakkan tongkatnya untuk menangkis. Terang-terang pedang itu hampir terlepas dari tangan Gu Kau Su. Akan tetapi guru silat itu tidak mundur bahkan menyerang lagi dengan lebih dasyat. Sementara itu, si tinggi besar bermuka hitam menghampiri Bun Kan dan Mei Chin. Dia menyeringai sambil memandang kepada Mei Chin. Hahaha, disui yang engkau terlepas dari tanganku dan sekarang engkau datang menyerahkan diri kepadaku. Bagus sekali, nona mendengar ini, tahulah Mei Chin bahwa orang ini yang mendatangi kamarnya di malam hari itu. Ia menjadi marah sekali dan mengelebatkan pedangnya. Jahanam busuk, perampok rendah, bersiaplah untuk mampus di tanganku tanpa banyak cakap lagi. Mei Chin sudah menerjang dengan pedangnya. Si muka hitam itu bukan lain adalah Hou Yang Kwei. Murid dari Tung Hai Lingong. Seperti telah kita ketahui, dia pernah merampas kedudukan ketua HWAI Kaepang dalam usahanya mengumpulkan uang dan kekuasaan. Akan tetapi usahanya itu gagal dengan munculnya si Kong bersama gurunya Yok Sian Lokai beberapa tahun yang lalu. Setelah melarikan diri bersama suhanya yang sama-sama terluka dalam ketika bertempur dengan Yok Sian Lokai, Aung Yang Kwei mempunyai Caroline untuk mengumpulkan banyak uang yang agaknya didukung oleh gurunya, yaitu dengan menjadi perampok tunggal. Bukan sembarang perampok, melainkan perampok yang hanya bergerak seorang diri akan tetapi hanya merampok barang-barang yang berharga mahal saja baru-baru ini dia berhasil merampok barang berharga yang dikawal Gu Piao Su. Dan kebetulan sekali gurunya datang berkunjung, sehingga setelah dia tahu bahwa dia dicari dan diselidiki oleh Gu Khao Su, dia minta bantuan gurunya untuk menghadapi guru silat yang lihai itu. Begitu Mei Chin menyerang, Aung Yang Kwei juga mencabut goloknya dan menangkis. Mei Chin menyerang lebih dasyat dan dua orang ini sudah bertanding lagi. Meihat ini, maklum bahwa lawan semuanya amat lihai, Tio Bun Khan segera menerjang maju dan membantu semuanya. Dengan demikian, terulang pertarungan di malam hari itu, Aung Yang Kwei dikeroyok oleh kakak beradik seperguruan itu. Akan tetapi, begitu Aung Yang Kwei memainkan golok besarnya yang berat, kakak beradik itu segera terdesak. Bagaimanapun juga, kedua orang muda itu kalah tenaga dan kalah pengalaman bertanding sehingga mereka sibuk menangkis dan melindungi diri saja Tanoa mampu membalas serangan Aung Yang Kwei. Sementara itu, pertandingan antara Gu Kau Su dan Tung Hai Ling Ong juga berjalan tidak seimbang sama sekali. Tingkat ilmu kepandaian Datuk itu jauh lebih tinggi daripada tingkat Gu Kau Su sehingga setelah lewat 30 jurus, Gu Kau Su sudah terdesak hebat oleh tongkat berkepala naga itu dan dia hanya mampu menangkis sambil mundur. Gu Kau Su sambil mundur tidak mengkhawatirkan diri sendiri, akan tetapi dia memikirkan keselamatan putrinya. Mau tidak mau perhatiannya terpecah, sebagian untuk memperhatikan keadaan putrinya. Dia menjadi gelisah sekali miliar puteri dan muridnya juga terdesak hebat oleh Hou Yang Kwei. Mei Chin, Bun Can, lari dia berteriak, akan tetapi perhatiannya yang terpecah itu mendatangkan bencana. Tangan kiri Tung Hai Ling Ong menyambar dan tepat tangan itu dengan jari-jari tangan terbuka menghantam dadanya. Duk tubuh Gu Kau Su terjengkang dan robohlah dia untuk tidak bangkit lagi. Dia telah terkena pukulan Tok Chiang dari Datuk itu, pukulan yang tidak kalah ampunya dengan pukulan tongkatnya. Gu Kau Su roboh dengan tanda telapak jari tangan hitam di dadanya. Tok Chiang, tangan beracun, adalah semacam ilmu pukulan yang mengandung hawa beracun yang berbahaya sekali. Gu Kau Su tepat terpukul dadanya sehingga jantungnya terguncang oleh hawa beracun dan dia pun tewas seketika. Dalam perlawannya dibantu Su Hengnya terhadap Hou Yang Kwei, Mei Chin juga memperhatikan ayahnya. Agaknya Hou Yang Kwei tidak terlalu mendesaknya, melainkan lebih mendesak Tio Bun Can. Maka ketika ayahnya roboh, Mei Chin dapat melihatnya dan ia pun menjerit. Ayah tanpa perdulikan lagi Su Hengnya, Mei Chin melompat ke dekat ayahnya dan berlutut. Ketika dilihatnya ayahnya sudah tewas, ia pun amat berduka dan marah. Dengan mengangkat pedangnya, ia menyerang Tung Hai Lingong. Kau, kau, membunuh ayahku mentaknya sambil menangis dan menyerang. Su Hu, jangan bunuh gadis itu. Aku sayang padanya Hou Yang Kwei berseru kepada gurunya dan dia pun memperhebat serangannya kepada Tio Bun Can. Kasihan pemuda ini. Tadi mengeroyok bersama semuanya saja dia tidak mampu menang, apalagi sekarang harus menghadapi lawan sendiri. Pedangnya berkali-kali terpental dan pada suatu kesempatan selagi pemuda itu terhuyung karena pertemuan senjata itu, dengan gerakan cepat Hou Yang Kwei mengelabatkan goloknya dan robohlah Tio Bun Can mandi darahnya sendiri. Lehernya nyaris putus oleh babatan golok. Hou Yang Kwei tidak pedulikan lagi kepada korbannya dan dia sudah meloncat untuk melihat keadaan Mei Chin. Alangkah girangnya melihat Mei Chin sudah menggeletak roboh oleh totokan jari tangan gurunya. Mari kita pergi, suhu kata Hou Yang Kwei sambil memondong tubuh Mei Chin yang sudah tidak dapat bergerak itu. Mereka lari ke kiri memasuki hutan. Tak lama kemudian, sesosok bayangan orang mendaki bukit itu orang ini bukan lain adalah si Kong. Secara kebetulan saja dia lewat di lereng bukit itu dan melihat keadaan bukit itu, hatinya tertarik untuk mendaki puncaknya. Setelah tiba di lereng paling atas, dia mendengar gerakan orang berkelahi di puncak. Si Kong mempercepat larinya dan tibalah dia di puncak. Akan tetapi di puncak itu telah sepi tidak terdengar apa-apa lagi. Dan hatinya terkejut bukan main melihat dua tubuh menggeletak di tempat itu cepat dia menghampiri. Pertama dia menghampiri tubuh Gu Kau Su dan setelah menyentuh nadi dan dadanya, dia menghela nafas. Orang itu tidak dapat ditolong lagi, pikirnya. Sudah tewas. Dia lalu menghampiri tubuh Tehio Gun Kan dan melihat pemuda ini masih dapat menggerakkan tangannya. Dan ketika memeriksa, si Kong terkejut mengenalnya sebagai pemuda yang bermalam di rumah penginapan beberapa malam yang lalu. Pemuda itu bermalam bersama Sundoinya. Dan kemana sekarang Sundoinya? Dia cepat menotok jalan darah untuk menghentikan darah yang mengalir keluar dari luka di leher. Dia pun melihat adanya sebatang pedang lain di situ dan dan mengkhawatirkan kalau-kalau Sundoinya pemuda itu juga telah menjadi korban pembunuhan. Dia mengguncang bunda pemuda itu dan mengurut tengah keningnya. Pemuda itu kini dapat membuka dan mengedip-ngedipkan matanya yang sudah layu. Di mana Sundoinmu? Di mana? Tunjukkan kata si Kong. Gun Kan dalam keadaan sekarat itu masih dapat mengerti dan dia mengangkat tangannya, menudin ke arah kiri lalu terkulai dan mati. Isarat itu sudah cukup bagi si Kong. Dia segera melompat ke arah kiri dan lari memasuki hutan di lereng itu. Dia harus bergerak cepat selagi hutan itu masih belum gelap. Dengan penuh kewas pada Anda menyusup-nyusup di hutan itu dan akhirnya usahanya berhasil ketika mendengar isak tangis seorang wanita. Dia bergerak cepat sekali ke arah suara itu dan melihat gadis yang dicarinya itu rebah di atas rumput, tidak mampu bergerak dan hanya dapat menangis. Dan di dekatnya berlutut seorang laki-laki tinggi besar bermuka hitam. Melihat laki-laki bermuka hitam itu, teringatlah si Kong akan peristiwa 4 tahun yang lalu. Dia segera mengenal Ouyang KWI sebagai orang yang telah merampas kedudukan ketua HWAI Kaipang. Bahkan di waktu itu, dalam usia sekitar 15 atau 16 tahun, dia pernah bertanding melawan Ouyang KWI ini. Dia tahu betapa jahatnya Ouyang KWI dan Guunya yang merupakan datuk timur berjuluk Tung Hai Liong Ong itu, maka dia pun tahu bahwa gadis itu tentu terancam bahaya besar. Dia pun mengenal gadis yang rebah telentang sambil menangis itu sebagai gadis yang pernah bermalam di rumah penginapan Hokulai. Nona manis, jangan menangis. Percuma saja engkau menangis dan tidak ada gunanya engkau menolak kehenaku. Ditolak atau tidak, tetap engkau akan menjadi milikku. Maka lebih baik engkau menyerah dengan sukarlah daripada aku harus menggunakan paksaan setelah berkata demikian, sambil menyeringai seperti seekor serigala menghampiri korbannya, dia mendekatkan dirinya kepada gadis itu dan tangan kanannya perlahan-lahan meraih ke arah dada. Muut! Plak Ouyang KWI terkejut dan mengaduh. Tangannya terasa nyeri dan ketika dilihatnya, ternyata tangannya lecet berdarah karena disambar sepotong batu yang runcing. Dia meloncat bangkit berdiri sambil memutar tubuh dan melihat seorang pemuda telah berdiri di hadapannya dengan metu yang mencorong seperti metu seekor naga. Tahulah Ouyang KWI bahwa tentu pemuda itu yang tadi menyambitnya dengan batu ke tangannya, maka tentu saja dia menjadi marah bukan main. Keparat, engkau kah yang menyerangku dengan batu tadi bentaknya? Sikong mengerutkan alisnya, diam-diam dia pun marah sekali melihat perbuatan Ouyang KWI tadi. Ouyang KWI, ternyata engkau masih juga belum jera dan selalu melakukan perbuatan jahat dan terkutuk Ouyang KWI terkejut. Pemuda itu telah mengenal namanya. Siapakah engkau yang begitu lancang berani mencampuri urusanku Ouyang KWI, lupakah engkau kepadaku? Empat-lima tahun yang lalu, engkau dan guru ngutung Hai Leongong pernah bertemu dengan aku dan guruku Yoksian Lokai di Sochiu, Ouyang KWI terkejut dan sekarang dia pun teringat kepada pemuda itu. Lima tahun yang lalu pemuda itu masih merupakan seorang pemuda remaja akan tetapi sudah sedemikian lihainya sehingga dapat menandinginya. Bahkan gurunya, Teung Hai Leongong terluka dalam parah sekali oleh Yoksian Lokai dan untuk menyembuhkan luka itu, gurunya harus mengobati dirinya selama tiga tahun. Akan tetapi dia tidak takut. Selama lima tahun ini, dia sudah memperdalam ilmu silatnya dan juga suhunya berada tidak jauh dari tempat itu. Pemuda ini hanya datang seorang diri dan dia dapat mengandalkan gurunya kalau sampai dia kalah dari pemuda itu. Cepat dia mencabut goloknya dan menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka Sikong. Kiranya engkau bocah setan itu dan lagi-lagi engkau telah berani mencampuri urusan pribadiku. Akan tetapi sekali ini jangan harap engkau akan mampu meloloskan diri dari goloku ini setelah berkata demikian, tanpa banyak cakap lagi Ouyang KWI meloncat dan menerjang dengan golok besarnya. Sikong sudah siap. Dia menjatuhkan buntalan pakaiannya ke atas tanah dan menggunakan pikulan bambunya untuk senjata tongkat. Terang-terang dua tangkisan itu membuat golok terpental dan hampir terlepas dari tangan Ouyang KWI. Hal ini membuat si muka hitam terkejut bukan main dan taulah dia bahwa pemuda itu juga sudah memperoleh kemajuan pesat sehingga dalam hal tenaga sinkang dia kalah jauh. Suhu, tolong Ouyang KWI berteriak tanpa malu lagi ketika dia menerjang maju kembali dengan serangan yang lebih dasyat. Sikong teringat betapa Ouyang KWI telah membunuh dua orang yang mayatnya masih menggelepak di luar hutan di puncak itu, dan teringat bahwa setelah lewat empat lima tahun orang itu tidak berubah menjadi baik bahkan menjadi semakin jahat. Maka dia mempercepat gerakan tongkatnya. Gerakan tongkat Sikong sekarang jauh sekali bedanya kalau dibandingkan gerakannya empat tahun yang lalu. Dia telah digemblengkuasi lecai, kemudian bahkan mendapat bimbingan dari pendekar sadis Cheng Lo Jin, sehingga dibandingkan empat tahun yang lalu, tingkat kepandainya sudah maju jauh sekali. Begitu dia mempercepat gerakan tongkatnya, tongkat itu dapat menyusup di antara gulungan sinar golok, bergetar menotok pergelangan tangan lalu meluncur ke arah tenggorokan Ouyang KWI. Ouyang KWI berteriak ketika tiba-tiba lengannya menjadi lumpuh dan goloknya terlepas dari pegangan, dan teriakannya terhenti ketika ujung tongkat bambu itu menotok tenggorokannya. Dia pun roboh dan tidak mampu bergerak kembali karena totokan pada jalan darah dekat tenggorokannya itu telah menuaskannya. Wuut, Wir Sikong mengelap dengan cepat ketika tongkat kepala naga itu menyambar ke arah kepalanya dengan amat kuat dan dasyatnya. Jahanam, berani engkau membunuh muridku teriak Tung Hai Leong Ong ketika melihat muridnya menggeletak dan tewas. Dia terbelalak memandang kepada gadis yang masih telentang, lalu kepada Sikong yang masih memegang tongkatnya dengan sikap tenang. Siapa engkau Tung Hai Leong Ong? Engkau dan muridmu yang KWI ternyata masih juga belum menghentikan perbuatan jahat kalian. Agaknya engkau belum jerah ketika lima tahun yang lalu guruku Yeoke Sian Lokai memukulmu Tung Hai Leong Ong teringat. Ah, jadi engkau murid Yeoke Sian Lokai? Bagus, aku memang sedang mencarinya untuk membalas kekalahanku dahulu dan sekarang engkau berani membunuh muridku. Engkau harus mati di tanganku kembali Tung Hai Leong Ong menyerang dengan tongkatnya yang berkepala naga. Tongkat itu berat sekali dan ketika menyambar, ada hawa pukulan dahsyat sekali menerpa muka Sikong. Akan tetapi pemuda ini sama sekali tidak merasa gentar. Tubuhnya dengan amat ringannya sudah mengelak dari serangan beruntun sambung menyambung sampai lima kali itu. Tung Hai Leong Ong merasa penasaran sekali. Lima kali berturut-turut tongkatnya menyambar-nyambar ke arah bagian tubuh yang berbahaya, namun dengan mudahnya pemuda itu mengelak dan pukulannya tidak ada yang mengenai sasaran. Dan sebelum dia melanjutkan serangannya, kini pemuda itu telah membalas dan ujung tongkat bambu itu tergetar menjadi belasan banyaknya yang menyerang ke arah tiga belas jalan darah terpenting di tubuhnya. Hai ii Tung Hai Leong Ong membentak nyaring sambil memutar tongkatnya, menangkis tongkat bambu yang ujungnya tergetar menjadi banyak itu. Tuk-tuk tunggak tiga kali tongkat bambu bertemu dengan tongkat kepala naga dan Tung Hai Leong Ong terkejut bukan main karena getaran tongkat bambu itu menjalar melalui tongkatnya dan menggetarkan tangannya yang memegang tongkat itu. Sebelum hilang kagetnya, tongkat bambu itu sudah menotok ke arah pergelangan tangannya. Totokan ini datangnya cepat bukan main. Tung Hai Leong Ong menarik tangan kanan yang memegang tongkat dan menggantikan dengan tangan kirinya untuk membebaskan tangan kanannya dari totokan. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika ujung tongkat itu seperti ular saja sudah merayap naik dan kini menotok pergelangan tangan kirinya. Terpaksa datuk itu melepaskan tangan kirinya, akan tetapi dia menghunjamkan tongkat itu ke arah si kong sebelum melepaskannya. Tongkat itu menyambar dasyat ke arah si kong, akan tetapi pemuda itu menggunakan tangan kirinya untuk menangkap tongkat itu lalu dia menancapkan tongkat kepala naga itu ke atas tanah. Lawannya sekarang telah kehilangan senjata ampuhnya. Keparat, kau kira dapat terlepas dari tanganku mentak Tung Hai Leong Ong dan kini dia menerjang dengan kedua tangan kosong. Akan tetapi tangannya bahkan lebih berbahaya dari tongkatnya karena kedua tangan itu mengandung ilmu Tok Chiang, tangan beracun, yang dapat membuat tubuh lawan menjadi hangus kalau terkena pukulannya. Si kong melepaskan tongkat bambunya dan menghadapi serangan dengan tangan kosong lawan dengan tangan kosong pula. Lawannya adalah seorang datuk yang kenamaan, maka dia tidak dapat membunuhnya begitu saja. Melihat tangan yang berubah menghitam itu menyambar ke arah kepalanya dengan cengkeraman mengerikan, si kong mengelak dan ketika tangan kiri kakek itu menghantam ke arah dada, dia menangkis. Tangan kiri lawan itu terpental, akan tetapi dengan cepat telah mencengkeram ke arah pundaknya, si kong mengerahkan Tiki Ibeng ketika melihat cengkeraman ke arah pundaknya itu. Tangan kiri Tung Hai Leong Ong yang penuh hawa beracun itu bertemu dengan pundak dan kakek itu berteriak kaget. Tenaganya amblas tersedot oleh pundak itu. Akan tetapi hanya sebentar. Karena kaget dia menjadi lengah dan kesempatan itu dipergunakan oleh si kong untuk melancarkan pukulan Hok Leong Sin Chang. Pukulan tangan kanan si kong itu cepat dan mengandung getaran bergelombang, tidak dapat dilahkan lagi oleh kakek itu. Tung Hai Leong Ong coba menangkis dengan tangan kanannya. Des biarpun dia sudah dapat menangkis pukulan itu, akan tetapi pukulan itu mengandung tenaga yang demikian kuatnya sehingga tubuh kakek itu terpental dan terjengkang ke belakang. Tung Hai Leong Ong terkejut bukan main. Tak pernah disangkanya bahwa pemuda itu sehebat itu kepandainnya. Dia tahu bahwa kini tingkat kepandain pemuda itu bahkan sudah melewati tinggi kepandain Yoksian Lo sama dengan Kai. Maklum bahwa kalau dilanjutkan dia tidak akan menang, dia bangkit berdiri dan berkata, Lain kali akan kubalas kekalahan ini setelah berkata demikian, cepat dia menyambar mayat muridnya, mencabut tongkat naganya dan pergilah dia dengan langkah agak terhuyung. Ternyata kakek itu telah menderita luka dalam tubuhnya. Si Kong menghela nafas panjang dan tidak melakukan pengejaran. Dia memberi kesempatan lagi kepada datuk itu untuk mengubah jalan hidupnya, kembali ke jalan benar dan berjanji kepada diri sendiri bahwa kalau lain kali dia bertemu dengan datuk itu dan melihat bahwa Tung Hai Leong Ong masih saja melakukan kejahatan, maka dia akan membasminya. Kini perhatian si Kong beralih kepada gadis itu cepat dia meloncat mendekati dan sekali tangannya bergerak, gadis itu telah dapat bergerak, gadis itu bangkit berdiri memandang kepada si Kong dengan kedua mata masih masah.